Aduh pasir, aduh lurus, aduh sama salah kali Atau jam-jam tertentu, lurus Iya iya bu, salah jalan bu, maaf bu, salah jalan Karena kiri aja harusnya, makin penuh kamu nanti Ya guys, mohon maaf ya guys, kita gak tau jalan guys, sana gak boleh Ini ketutup pasar, gara-gara google map nih biasa Maaf ya bu, iya terima kasih Sudah, tapi jalan dulu Macet deh tuh pasar Muara Tewe, gara-gara kita Oke kiri aman, jauh bu, aman-aman Ini suasana waterfront city Muara Tewe, kota Barito Kalau malam lampunya nyala Setelah lolos dari pasar Muara Tewe, perjalanan kami lanjutkan Entah kemana lagi Muara Tewe kami pamit dulu ya, mohon maaf kami hanya transit dan menginap semalam saja Ya Allah Allah, nggak nyangka ketemu Ada solar? Ada solar, nak Kita cuma di tiktok Sampai mana di tujuan? Ada solar, nak Ada, ada, oke Nggak nyangka sama sekali Iya, nanti masuk tiktok ya Ya Allah, nggak nyangka katanya ketemu Nggak nyangka ketemu, masalah Dah, makasih Jati di jalan Iya Kami juga tidak menyangka penonton road trip Indonesia sampai ke sini Permisi, mau petik daun Kita disarankan kalau di Kalimantan ada tradisi ya Keselamatan perjalanan kita untuk menolak hal-hal yang negatif di perjalanan kita Sebetulnya ada daun yang khusus, sebetulnya daun apa lupa kemarin Apa sih yang kamu cari di perjalanan ini? Atau lari dari kenyataan yang tidak masuk akal? Ada yang bertanya Di sini kami merasa hidup dengan cara sendiri, bukan cara orang lain Lalu kita berhenti dulu di sini nih, kayaknya ada pondok nih Kita buka peta dulu, cari jalur Aduh, waduh, terperosok hati-hati go Kita melihat ada sebuah pondok di tepi hutan Permisi ya Pak, permisi Pak, numpang ya Pak Kami numpang berhenti di sini Pak Mohon izin Assalamualaikum Ini kebun apa ya? Eh, ada yang tahu nggak ini? Kebunan apa? Kalau dibilang getah karet, kayaknya bukan ya Kawan-kawan, ini jalur kita sekarang Kalau itu adalah peta Kalimantan Tengah Ini Kalimantan Ada tembusan-tembusan-tembusan jalur Ada orang ya? Burung nggak ya Halo? Assalamualaikum Burung nggak ya? Nisi Pak Sekarang dari sini Dari Muara TW ini ada jalur yang bisa kita ke Palangkaraya lagi Dari Muara TW ini kita bisa langsung ke Kalimantan Timur Ini Kalimantan Timur ini kan perbatasannya nih Dari Muara TW dia melalui Melak-Melak Nah ini dia Melak nih Ada juga dari Muara TW ini bisa ke Kalimantan Selatan Amuntai, Barabai, Kandangan, Amuntai, Barabai, Kandangan Dalam kedepan itu sulit ya Laut Tse itu pernah bilang A good traveler has no fixed plan Traveler yang baik itu dia tidak pernah punya planning atau rencana yang fixed Yang pasti Yang pasti Kami menjalankan selama 8 tahun itu baru terasa banget Mungkin kalau kawan-kawan di dunia yang menetap Di dunia bisnis, di dunia pekerjaan Agak aneh mendengar kalimat ini Tapi kalau kita di dunia petualangan Dan memang sudah petualangan yang lama seperti sekarang ini Itu betul-betul terasa kawan-kawan Untuk menjelaskannya juga sulit ya Itu kenapa Bang Den selalu bilang satu-satunya rencana itu tanpa rencana itu maksudnya itu Segala sesuatu itu bisa berubah situasi dan kondisinya Tiba-tiba ada yang berhenti dan mendatangi kami Oh dari kasar Ternyata subscriber Rotrip Indonesia Yang melihat suruh link senja terparkir di pinggir jalan Terima kasih sudah singgah ya Akhirnya keputusan dibuat Perjalanan kami lanjutkan menuju Kalimantan Selatan Terima kasih sudah menonton Ini pasarnya Jadi kita masuk ke, bilangnya Ampah ya Iya, ini sudah masuk ke Ampah Kita sudah masuk ke, belum sih masih belum masuk Kalimantan Selatan Tapi sebagian handphone disini sudah berubah waktunya gitu Handphoneku masih jam 12 Waktu Indonesia Barat, tapi si Sanu sudah 12.12 Kita sampai di mana ini Tadi kita lewat kota Ampah, namanya kota Ampah Itu masuk kabupaten mana ya Ini ada pasar yang unik sekali nih Kita sudah melewati banyak kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur Tapi kita tidak tahu posisi kita itu ada di mana Karena tidak adanya gerbang-gerbang di perbatasan Kawan-kawan ada tahu tidak pasar ini dari tahun berapa ya Karena kalau kita lihat tulisannya Kayaknya tulisan lama ya Bentar lagi kita akan sampai di Tamiang Layang Tamiang Layang itu kayaknya sudah mulai dekat ke perbatasan Kalimantan Selatan Akhirnya kami sampai di Tamiang Layang Yang ternyata ibu kota Kabupaten Barito Timur Kami berhenti istirahat makan siang di kota ini Dan sempat ketemu dengan salah seorang subscriber Rotret Indonesia di Tamiang Layang Oke Tamiang Layang, izin ya, pamit ya, terimakasih Tamiang gendut juga, main genung, terimakasih Sekarang sini ada tutup bundaran Gunung Perak Barang banget Hai kenapa lagi sang, berhenti lagi Kenapa berhenti lagi, kita di stop lagi kan guys Ya halo, abang Halo, apa kabar Sampai sini ya, dari kabar berarti Dari mana nih, saya ngikut nih, saya dari Tabalong Oh dari Tabalong, ini ke Tabalong Kita mau ke Amuntai dulu, oh Amuntai dulu Ya, ini bang siapa? Bang Ramadhan nih Halo Halo Alhamdulillah Ayo deket tubuh juga, saya sering ikuti loh Akhirnya sampai di Tugu Perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan Ini adalah perbatasan terbatasang Perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan Kita akan meninggalkan Kalimantan Tengah dulu untuk sementara waktu Kalimantan Tengah, terima kasih banget sambutan hangatnya Kalimantan Selatan, kami datang Kami datang, ayo Kalimantan Selatan Satu semangat, baku bantu Kita sekarang berada di kota Amuntai, Kalimantan Selatan Ternyata kotanya ramai juga guys, ramai sekali bahkan padat Aku merasakan kepadatan seperti di Jakarta, beda banget dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang jauh lebih sepi ya kota-kotanya itu Malam ini kami merapat di kota Amuntai Kalimantan Tengah dengan segala ukuran Amuntai ini dikenal dengan kota Itik Kalimantan Tengah dengan kota Itik Amuntai, kota Itik Itik kenapa orangnya ini man? Ayam, ada bebek Rp. 10.000, ini ikan sepat ya kalau di kampungmu sepat termenung gitu Bikin ini seperti cipas Aku bilang gini akadnya di banjar, tukarlah Ya udah lah Ya jual Ini telur bebek semua Banyak banget telur bebek di sini guys Iya, pusatnya Pusatnya di sini Pasar Alabio, sudah terkenal dari zaman dulu sebelum kemerdekaan Amuntai, mana suaranya Amuntai? Sekarang kita lihat bebek, Itik Nanti siang kita makan Itik tanpa tulang Berapa itu Bu? 5.000, udah 2, udah 2 aja Pasar Amuntai Pasar Alabio Pasar Alabio, ketemu sama menonton ProTrip Indonesia ProTrip Indonesia Foto dulu, foto dulu, foto dulu Foto dulu Berapa ini topinya? 7.000 7.000 Bagus ya 7.000 guys Ini bang sama kak? Sama ya Papi, orang banjar Ini dibuat dari apa Bu? Ada yang tahu? Ini bahannya dari apa? Tulis di kolom komentar Tukar Tukar ya Bu? Tukar Tukar, jual Itu tradisinya di sini Oke, terima kasih Kurang ke dalam, kurang ke dalam kata Ibu Kata orang bule lagi beli katanya ya Langkahnya bule Gede Guys, ini patung Itik Saking terkenal dengan kota Itik Itiknya segede Itoh, segedae Selamat datang di Candi Agung Amuntai Kawasan wisata cagar budaya Candi Agung Amuntai Air suci ini Ini ada airnya Nanti tergantung niatan kita Untuk apa Kalau kita biasanya untuk Mensucikan mobil kita Suling Sinja Kita juga pernah dikasih air dulu Oleh sutran Ternate kan Kita siram dulu nih Suling Sinja Biar dia diberkahi perjalanan kita Tuh Semuanya kita siram Tuh Siram Tuh Nah, habis Ini dia nih Itik panggang tanpa tulang yang dulu Parkir mobil 2000 Parkir sepeda Panggangannya nih Sudah entah berapa puluhan tahun ini Sudah Itik panggang tanpa tulang Sampai ketemu lagi nanti Terima kasih banyak ya Kami terima kasih banyak Kami yang makasih sudah mampir Nanti itu Hai 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 Oke ya Kami lanjut ya Makasih ya Makasih banyak Dan Naura Mana Naura ngumpet Dadah Guys kita lanjut ke kandangan ya Dari Amuntai tadi Kita lanjut ke kandangan dan Kita sudah melewati perbatasan Amuntai Itu kita melewati sebuah daerah yang rawa-rawa luas sekali nih Kita belum pernah sih melewati rawa-rawa yang seluas ini ya Kalau kita lihat dari drone itu kelihatan air semua Kayak danau Buas-buas banget Bu ini apa Bu ijuk ya Ini guci-gucian Buat apa guci Buat Abis melahirin Terus taruhnya disitu Terus dikubur Kalau orang habis melahirin Apa sih namanya Apa tuh yang orang lahirin tuh Kan sini ya Kalau orang habis melahirin Tambune tuh Tambune Kalau disini bahasanya Tambune Ari-ari Ari-ari Kalau orang Jawa ya Ari-ari Terus ditanam di tanah Di dalam ini kubur ya Oh gitu Buat tanam ari-ari Disini namanya desanya apaan itu Panggung Desa Panggung Desa Panggung Kamatannya Haruyan Haruyan Kalimantan Selatan Aku mau beli itu Bu sapu-sapu yang kecil Buat bersihin mobil Yang kecil aja Kalau mobil kita Nggak mau Yang gede-gede Ini sapu ijuknya Dari bahan apaan sih Bu Sapu ijuk Dari aren Dari apanya aren Apanya aren Yang di batang ya Ijuk tuh dari aren Ini 5 ribu Ini 5 ribu Aku mau beli yang itu aja Ini aja satu Nggak apa-apa kan Bu Tuh Cakep guys Ini 5 ribu harganya nih Buat sapu dalam mobil Nah kita sudah sampai nih Selamat datang di bumi Raktat Mupaka Bulu Sungai Selatan Tegupaten Bulu Sungai Selatan Waduh ada oleh-oleh guys Dodol Dodol rasa nangka Oh ada dodol rasa nangka Dodol rasa nanas ada Bu Ada kan nanas Nanas ada? Nggak ada Dodol rasa durian? Duren ada Duren ada Bu ini terkenal kerupuknya Emang kerupuknya dibikin dari apa? Ada ikannya Ikan haruan Ikan haruan Oh Ikan apa? Haruan, pipi Pipi Oh iya Ikan pipi Ikan haruan Oh yang terkenal mana Bu? Ikan haruan 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 berapa harganya Kalo ikan haruan? Rp 1.000 Bisa bungkus Ini haruan Oh iya Ikan haruan Ini pipinya Rp 15.000 Pipi Oke Mana Bu Duren rasa durian? Ini durian Ini durian? Ini juga Rp 5.000 Ini Rp 10.000 Yang lembut Nah kan Enak memang Kayak terkenal Ini tubuh ketumpat Itu tubuh ketumpat Tubuh dodol Di kandangan ini Ini tubuhnya dodol gini Dibilangnya tubuh dodol Duren patah ya Oh ada jagar budaya rumah adat bandar Balai laki Gini gini dong Ya aman Bu Terus terus Kita nginep di rumah adat banjar ya Iya Aduh maaf guys Saya masuk ke rumah adat banjar dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ini cantik banget Halo Kami sampai di kandangan langsung menuju Wisma Hamawang Sebuah rumah adat banjar milik keluarga Haji Bahar Kami diundang oleh Mas Rio dan Kak Nova untuk menginap di sini Terima kasih Kalau ini rumah banjar tipe balai laki Ada beberapa tipe yang sesuai balai laki Kan ada balai gini katanya Itu berarti istri perempuan Terus ada gajah menyusu Jenisnya ada beberapa lagi Saya kurang hafal ya jenis-jenisnya Tapi ini tipenya rumah baanjung balai laki Tapi bagus juga dibungsikan jadi kayak Wisma Jadi homestay juga di sini ya Jadi rencana yang dibangun Wisma ini Supaya orang kan bisa melihat Ini dulu rumah banjar Kalau ke kandangan jangan lupa makan ketupat kandangan Malamnya kami langsung berburu ketupat kandangan Makan pakai tangan Jadi kita merasa senang ya Bisa tinggal di rumah adat Karena ini betul-betul rumah adat banjar Dan ini sudah jadi cagar budaya Karena memang tidak banyak lagi rumah-rumah adat Sangat-sangat jarang sekali Jadi kita beruntung nih Karena memang bukan di sini aja Di banyak tempat juga Rumah-rumah adat itu sudah banyak berkurang Itu salah satu kegelisahan ku Kalau ada di kampung ku di Minanggabau Kebanyakan rumah adat itu memang maintenance-nya Perawatannya itu mahal Jadi agak sulit dipertahankan ya Karena masalahnya kayu kan Kalau kayu itu sekarang dia sudah sulit Jarang dan mahal Apalagi ini kayu-kayu ulin Kayu ulinnya kayu terkenal paling kuat di Kalimantan Dan itu di Kalimantan sendiri sudah susah didapat Kalau ada pun harganya mahal-mahal Kita ini, perjalanan kita ini Lebih senang bersentuhan dengan budaya, adat Selain keindahan alam tentunya Kita senang sekali dengan budaya-budaya dan adat Karena apa? Karena kalau aku berpikirnya itu kan memang warisan ya Nenek moyang leluhur kita gitu Sayang kalau itu tuh Kita tidak peduli dan akhirnya dia hilang Sampai punah gitu Waduh Kayu rumah-rumah kayak gini kan lama-lama punah Kayu rumah adat di kampung ku juga Aku tiap pulang kampung tuh ada kegelisahan-kegelisahan sendiri Tentang rumah-rumah adat Jadi ya kita mungkin akan bercerita Dan ya campaign kita kesitulah cerita gitu Bagaimana kita bisa menjaga, merawat Dan mempertahankan Sampai terjadi rumah-rumah adat itu kan menurutku kan Itu kan sebuah proses yang panjang ya Setiap ukirannya Setiap makna Betul Karena kan dia udah jadi karya seni Dan itu semua pasti ada makna Kenapa ukirannya seperti ini Kenapa tuh banyak faktor-faktor lingkungan dan alam yang mempengaruhinya Setiap daerah itu berbeda-beda Itu guys Jadi ini memang sebuah keberkahan Dan bisa menikmatinya Beruntung kita kenal dengan Kak Nova dan Om Ryo ya Terima kasih Kak Nova dan Om Ryo yang telah Mengundang kami kesini dan mengenalkan tentang rumah adat banjar ini Thank you banget Kami sangat-sangat senang sekali Sangat senang sekali Ya sekarang kita ada di Desa Tibung Raya Kabupaten Hulu Sungai Eh Hulu apa kan? Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan road trip Indonesia Kita masih seperti biasa Kita ada jual t-shirt road trip Indonesia Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker Warna-warna kaosnya itu banyak sudah Terus desain-desainnya berbeda Ada merah contohnya Hijau army, biru navi, kuning Banyak lah ya pilihan warnanya Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman Kita jual storage bag ini buat di ban serep Untuk ukuran ban apa aja ini bisa Buat teman-teman yang suka overland Yang suka off-road Atau yang suka modifikasi mobilnya Ini juga cocok sekali Ini bahannya sangat bagus dan kuat Ini udah hujan panas Udah kita pakai bertahun-tahun Masih kuat juga teman-teman Cara pesannya ada di kolom deskripsi Atau nomor WA ku di bawah sini Mee Mee